Kandungan natrium dehidroacetat dalam roti Oko ditemukan dalam pengujian yang dilakukan oleh Badan Pegawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan komposisi yang tercatat pada saat pendaftaran produk dan ternyata berbahaya bagi kesehatan jika terlalu banyak dikonsumsi. Badan Pegawas Obat dan Makanan menarik produk roti bermerek Oko. Dari pasaran usai penemukan ada kandungan natrium dehidroacetat dalam produk tersebut. Bepom dalam keterangan resminya menyatakan bahwa natrium dehidroacetat yang terdeteksi melalui uji laboratorium terhadap sampel roti yang diproduksi oleh PT. Abadi Rasa Food Bandung merupakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Natrium dehidroacetat sendiri tidak termasuk dalam bahan tambahan pagan atau BTP yang diizinkan berdasarkan peraturan Bepom nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pagan. Natrium dehidroacetat atau sodium dehidroacetat adalah garam natrium dari asam dehidroacetat. Senyawa ini efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jabut. Berfungsi meningkatkan stabilitas makanan dan juga memperpanjang umur simpan. Dan digunakan sebagai bahan pegawet dalam kosmetik, produk farmasi, hingga makanan seperti roti. Sementara itu, pemirsa kandungan natrium dehidroacetat dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi, luka pada saluran cerna, termasuk lambung. Menyebabkan resiko masalah jantung koroner hingga kanker. Gangguan pembuluh darah dan juga memiliki efek toksik pada hati dan juga ginjal. Lalu seperti apa pemeriksa tanggapan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait tegankan kandungan natrium dehidroacetat di dalam roti? Telah bergabung bersama kami ada Ebelia Diti, peneliti dari YLKI. Selamat siang, Bu Ebelia. Bu Ebelia, kami masih belum mendengar suara Anda? Siang, Pak. Baik, suaranya sudah kami terdengar dengan jelas di sini. Bu Ebelia, yang pertama ini terkait dengan temuan Bepom dari salah satu produsen roti menemukan adanya zat berbahaya di sana. Apakah kemudian Bepom yang sudah menarik roti-roti tersebut dari peredaran ini sudah tepat atau justru malah terlambat? Ya, yang pertama memang ini sebenarnya harus cepat diambil langkah ya, karena memang ketika memang secara terbukti pengujian itu ditemukan adanya senyawa yang membahayakan masyarakat konsumen, maka Bepom memang sudah seharusnya berwenang untuk melakukan penindakan secara cepat dengan melakukan penarikan produk tersebut. Nah, dengan ini memang karena sudah terbukti, karena memang tidak menerapkan cara produksi tangan olahan yang baik, dengan ditemukan adanya natrium dehidroacetat ini tentu sangat membahayakan untuk masyarakat gitu. Karena dari regulasi yang ada memang dikatakan bahwa natrium dehidroacetat ini di Indonesia sendiri belum untuk dicantumkan sebagai bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh pangan gitu. Jadi memang dari Bepom sendiri memang belum ada regulasinya terkait ini, jadi memang kenapa harus digunakan senyawa tersebut, pelaku saat tersebut menggunakan itu? Kenapa tidak menggunakan senyawa yang sudah memang diizinkan oleh Bepom gitu? Oke baik, meskipun Bepom belum ada aturan ini, akan tetapi sudah berdari kerotir-kerotir tersebut dari pengadar, artinya ini sudah tepat. Akan tetapi yang kita tahu bahwa natrium dehidroacetat ini diketahui berbahaya, Mbak Emilia, untuk hati dan juga ginjal. Apalagi roti ini juga dikonsumsi oleh anak-anak begitu ya. Lantas bagaimana hal ini kemudian bisa luput dari pengawasan? Iya, yang pertama pengawasan itu kan ada dua, Mbak. Jadi ada pre-market dan juga post-market. Memang sepertinya dari awalnya itu pre-marketnya itu produk tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Karena sebelum produk itu beredar, pelaku usaha itu harus meregistrasikan produk tersebut dan harus melampirkan hasil pengujian lag apa saja komposisi lalu expirednya seberapa lama dan lain sebagainya. Namun seberjalannya waktu bisa jadi memang pelaku usaha tersebut memang menambahkan atau mengganti senyawa tersebut dengan natrium dehidroacetat ini. Maka perlu adanya peran aktif juga dari BPOM untuk berkewajiban melakukan post-market. Dalam hal ini memang post-market ini ketika produk tersebut sudah diedarkan di masyarakat. Nah, post-market ini sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat juga karena memang masyarakat punya andil untuk aktif dalam melakukan pelaporan ataupun melakukan pengawasan kepada produk-produk yang mereka konsumsi sendiri. Nah, untuk penindakan tersebut memang diwajibkan kepada BPOM untuk menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Atau bisa jadi seharusnya BPOM yang aktif langsung untuk melakukan inspeksi secara berkala, pengawasan post-market secara berkala. Nah, pre-market ini memang sudah sesuai tapi memang seberjalannya waktu bisa jadi memang pelaku usahanya yang nakal untuk mengganti atau menambahkan senyawa tersebut. Jadi, harus memang ada aksi ataupun tindakan secara berkala untuk melakukan pengawasan post-market ini. Baik, pre-market ini sudah sesuai memenuhi dengan standar BPOM. Akan tetapi pada kenyataannya begitu ya seiring dengan berjalanan waktu akan tetapi ditemukan adanya zat-zat berbahaya ini. Akan tetapi kalau kita melihat yang tadi Anda sampaikan begitu seharusnya ada pengawasan dari post-market tersebut. Apakah BPOM juga sudah melakukan itu? Akan tetapi mengapa bisa untuk kemudian roti tersebut masih bisa beredar begitu pada saat post-market pertama? Nah, iya. Memang saya beberapa kali memang di beberapa event itu berkomunikasi dengan BPOM juga walaupun mungkin tidak dengan kasus ini ya. Dari BPOM itu sebenarnya ada untuk uji berkala, untuk sampling produk-produk yang telah beredar di masyarakat. Namun sayangnya memang pernyataan dari BPOM ini tidak semua. Karena produk yang diedarkan di masyarakat itu terlalu banyak. Nah, karena terlalu banyaknya ini jadi BPOM itu hanya mengambil sampling yang ada. Jadi tidak seluruh produk yang diedarkan di masyarakat itu diuji oleh BPOM juga. Makanya sebenarnya dari masyarakat juga punya andil untuk melakukan pengawasan dengan melaporkan gitu. Nah, ini sangat disayangkan seperti itu. Memang kalau dari kita sebagai konsumen gitu memang harapannya semua produk yang diedarkan di masyarakat dilakukan pengujian juga gitu. Jadi semua produk yang sudah diedarkan bahkan sudah mendapatkan informasi terkait dengan nilai izin edar ini benar-benar aman dan benar-benar sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya kekhawatiran apapun gitu. Oke, baik. Tentunya ini juga menjadi catatannya bagi kita semua dan tentunya bagi masyarakat. Karena ini juga mungkin tidak semua masyarakat umum yang mengetahui terkait sejak berbahaya dehidroasetat ini. Akan tetapi ini kemudian menjadi catatan untuk kita semua melakukan pengawasan begitu ya terhadap roti-roti ataupun makanan yang sudah disebarluaskan ini. Terima kasih kalau begitu atas informasinya. Mbak Emilia Diti, peneliti dari YLKI. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.